Pedang Medali Naga Jilid 29 Kaisar terkejut Dia melihat mata pembantunya itu berapi-api, mengedikan kepala dengan tinju terkepal Dan melihat kesungguhan menterinya itu memberi janji tiba-tiba jantung kaisar ini terkesiap Betapapun, kalau Wu Taijin merasa yakin akan kata-katanya itu tak mungkin pembantunya ini akan menebus kesalahannya dengan jiwa Memenggal kepala sendiri di hadapannya Kata-kata yang lebih mirip sumpah daripada janji Dan kaisar yang tertegun memandang menterinya ini tiba-tiba terhenyak Baiklah, kaisar akhirnya terguncang Aku akan membuktikan omonganmu, Taijin Tapi ini adalah kali terakhir bagimu memusuhi selirku itu Kalau dia tidak bersalah dan kau lagi-lagi memfitnahnya maka tiada lain kecuali kau menebas dosamu Hamba bersumpah, Sri Baginda Demi arwah leluhur hamba yang hamba hormati Begitulah, permintaan menteri ini dikabulkan kaisar Dan kaisar yang menyiapkan pesta pada hari yang ditentukan lalu menyuruh orang-orangnya memenuhi apa yang diinginkan Wu Taijin ini Diam-diam tegang dan cemas juga, terpengaruh oleh keyakinan menterinya itu Demikian tegar dan keras hati Berani bersumpah demi nama leluhur, hal yang tak boleh dibuat men-main oleh siapapun juga Dan ketika pesta dimulai dan seperti biasa sisih mendampinginya menikmati tarian dan alunan mus'ic yang disuguhkan orang-orang istana Akhirnya kaisar menjalankan apa yang diminta menterinya itu Sisih mulai diloluhi arak, tidak kentara Sedikit demi sedikit terus diajak kaisar menikmati minuman keras ini Tak menyadari bahaya karena semua berjalan seperti biasa Dan ketika pesta semakin larut dan banyak orang mulai tertawa-tawa oleh pengaruh arak yang disuguhkan kaisar Akhirnya sisi bangkit berdiri dan terhuyung ikut menari, tertawa-tawa dan berjalan limbung dengan muka merah Lengan menggapai kiri-kanan dengan sikap telar Dan ketika pesta menjadi tak keruan karena banyak yang ambruk Akhirnya kaisar menarik selirnya ini, yang masih menari sari sendiri Tak tahu bahwa mus'ic telah berhenti sementara para penari yang lain roboh, terkekeh-kekeh, sengaja dibius dalam pesta yang berlebih-lebihan itu Dan ketika kaisar mendudukan selirnya itu di kursinya sendiri Akhirnya saat yang menentukan itu pun tiba lah Kaisar menanyai selirnya ini dengan bermacam pertanyaan seperti apa yang diinginkan Wu Taijin Mengorek segala keterangan tentang apa yang sebenarnya dilakukan selirnya itu Betulkah sisi adalah matematik kerajaan Yueh seperti yang dituduhkan Wu Taijin Dan ketika dalam keadaan mabuk selir ini, bicara ngaler ngidul dan mengaku sebagaimana adanya mendadak kaisar pucat dan terbelalak marah Jadi kau benar-benar adalah matematik yang dikirim kerajaan Yueh, sisi Hehehe, itu memang benar, Sri Baginda hamba memang Dikirim untuk menjadi matematik di es ini, hamba, hehehe Hamba dikirim untuk menjatuhkan paduka Keparat Dan kau juga keresekongkol dengan Lui Taijin, Menteri Lui, sisi Kau mempengaruhi pula para menteriku untuk berhianat dari dalam Ya, hamba, hehehe, hamba memang membuat mereka itu domba-domba yang patuh Sri Baginda Hamba hehehe, para menteri paduka itu seperti kerbau-kerbau dungu yang lagi mabuk kekuasaan dan harta Ah, dan yang membunuh Kimong ya? Hamba pula yang melakukannya, Sri Baginda Putera paduka itu hamba bunuh karena dia beranimi lawan hamba Hehehe, hamba ngantuk, hamba ingin tidur sisi terhuyung Bangkit dari kursinya dia tertawa-tawa dipandang Kaisar Terbelalak bagai petir menyambar di esiang bolong Dan Wu Taijin yang gemetar di belakangnya dengan penuh kebencian Tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, penuh kemenangan Bagaimana, Sri Baginda? Dustakah omongan hamba? Kaisar menggigil, tak menjawab, tak menyanggah bahwa omongan menterinya itu benar belaka Sisi telah mengadakan pengakuan Luar dalam Dan Wu Taijin yang Geram memandang selir cantik yang tertawa-tawa dalam mabuknya itu lalu bangkit berdiri Sri Baginda, bagaimana putusan paduka sekarang? Masihkah paduka mengampuni siluman betina ini? Kaisar akhirnya marah bukan main Tangkap dia, Taijin Kurung dan jebloskan dia di penjara bawah tanah Ah, tidak dibunuh saja Sri Baginda? Kaisar menggeleng, masih merasa sayang Aku akan memancungnya besuk Sekarang masukkan dia ke penjara bawah tanah Taijin Aku akan mengulangnya besok setelah dia sadar Mu Taijin gembira dia telah mendapat kemenangan mutlak atas hasil jerih payahnya ini berhasil menyadarkan Kaisar dan membuat selir yang dibenci sampai ketulang sum-sum itu mengaku, menelanjangi diri sendiri di depan junjungannya Tapi menteri yang tak tahu akan kecerdikan Sisi yang luar biasa ini tiba-tiba dibuat tertegun ketika keesokan harinya selir yang sudah terjebak keluar dalam itu dihadapkan Kaisar, menangis dan terisak-isak di ruang sidang di mana Kaisar menanti dengan gigi berkerot-kerot mengumpulkan semua menterinya, marah bukan main Sisi, tahukah dosamu kenapa aku memanggilmu kemari? Begitu mula-mula bentakan Kaisar yang menggelegar memenuhi ruangan, menguncupkan semua nyali karena Kaisar memang benar-benar marah bukan main Dan Sisi yang menjatuhkan diri berlutup menjadi pesakitan tiba-tiba mengguguk mendebarkan semua orang Ya, hamba tahu, Sri Baginda Tapi kenapa tidak saat itu juga paduka membunuh hamba? Kaisar terbelalak Aku menginginkan kau mengulang pengakuanmu Sisi ingin mendengar setelah arak tidak membuatmu mabuk lagi Sisi menangis Dia membuat semua orang heran ketika tiba-tiba dengan berani selir ini bangkit berdiri, terisak dan memandang menteriu dengan macu bersinar Dan ketika tangisnya berhenti dan wajah yang cantik kusut itu bergetar memandang semua orang tiba-tiba Sisi mengerdikan kepala dengan seruan nyaring, lantang namun penuh ketetapan hati, Sri Baginda, hamba nyatakan disini dengan hati berat bahwa semalam hamba telah membohongi paduka Bahwa hamba telah membuat pengakuan palsu itu agar paduka cepat, cepat membunuh hamba Tapi karena paduka mengulur keadaan dan paduka rupanya masih mencintai hamba biarlah hamba berterus terang bahwa apa yang hamba katakan semalam adalah bohong belaka Semua orang terkejut Kau hendak menyangkal? Sisi terisak Hamba tidak menyangkal, Sri Baginda Tapi justru inilah yang hamba katakan dengan sebenar-benarnya Ah, kau mau menyelamatkan dirimu, Sisi Kau mau menarik ludahmu sendiri sementara semalam kau mengakui segala perbuatanmu Sisi tak menjawab Selir ini menangis, dan Wu Taijin yang terbelalak bahwa selir itu rupanya mau mencabut pengakuannya tiba-tiba bangkit berdiri menghadap Kaisar Sri Baginda, siluman bektina ini rupanya mau menipu paduka Sebaiknya cepat, dihukum saja dan penggal kepalanya itu Kaisar menepuk kursinya Sisi, apa jawabmu tentang sangkalan ini? Masihkah kau hendak menyangkal bahwa semalam kau berpura-pura saja? Sisi mengguguk Hamba memang berpura-pura, Sri Baginda Hamba tak tahan oleh sakit hati yang menghimpit batin ini Hektometer, alasanmu Sisi tiba-tiba memandang Wu Taijin, menudingkan lengannya Sri Baginda, paduka tau batwa Wu Taijin iri dan dengki kepada hamba Dia selalu menggosok paduka untuk menjelek-jelekan hamba Tidak tahukah paduka apa yang sebenarnya terjadi? Hamba memendam perasaan tertekan, Sri Baginda Bahwa selama berbulan-bulan ini hamba tersiksai akhir batin oleh kecurigaan Wu Taijin yang ngin mempengaruhi paduka Hamba adalah wanita yang berperasaan halus dan peka Tahankah hamba dicurigai sedemikian lama? Hamba terus terang tak tahan, Sri Baginda Apalagi kalau paduka sebagai suami yang hamba cintai juga mulai terpengaruh dan mencurigai hamba Karena itu, daripada hamba dicurigai suami yang hamba cinta sepenuh hati Lebih baik hamba mengorbankan diri agar dibunuh paduka saja Hebat kata-kata ini Sisih mempergunakan senjata cinta untuk menghancurkan perasaan Kaisar Memporak-porandakan hati laki-laki tua itu dengan tangisnya yang menghibah Membuat semua orang tertegun dan membelalakan mata Dan Kaisar yang tiba-tiba berdepak oleh semua kata-kata itu sekonyong-konyong terhenyak dan terkejut sekali Jadi begitukah kiranya? Sisih sengaja mengaku karena tak kuat dicurigai Dan selirnya itu siap dibunuh agar permusuhannya dengan Wu Taijin yang memang selalu menggosok dan menghasutnya selama ini dapat lenyap dengan kematiannya di tangan Kaisar Laki-laki tua ini tertegun Dia melihat Sisih menangis lagi dengan pundak berguncang-guncang, menghibahkan sekali Tapi Menteri Wu yang bangkit berdiri dan buru-buru memperingatkan sudah berseru nyaring, melihat Kaisar Melunakan sikapnya, Sri Baginda, maafkan hamba Harap hati-hati terhadap omongannya yang manis Hamba membenci siluman betina ini bukan karena iri atau dengki Melainkan semata metu demi kesetiaan hamba terhadap negara dan paduka Wanita ini dusta, ia hendak memeladiri memengaruhi paduka Sisih membalikan tubuh Kau punya bukti tentang itu semuanya Taijin Kau dapat menunjukkan kepadaku sampai di mana perbuatanku itu Wu Taijin marah Tak perlu bukti lagi setelah semayam kau mengakuinya, Sisih Sri Baginda telah mendengar sendiri pengakuanmu itu Hektometer, itu ku lakukan karena aku tak kuat menerima kecurigaan terus-menerus ini, Taijin Bahwa aku tak ingin suamiku mencurigai diriku gara-gara hasutanmu dan Sisih yang tiba-tiba mendekat Oke Ciyangkun dan Minta Panglima itu melolos pedangnya sudah meangis lagi Ciyangkun aku tak ingin hidup lebih lama Kau serahkanlah pedangmu, biar Sri Baginda sendiri menabas kutung leherku dan belumpang lima ini memberi apa yang diminta tau-tau Sisih sudah merampas pedangnya, terseduh-seduh menghadap Kaisar Lalu mengguguk dan memasang lehernya di depan Kaisar selir ini berkata, Sri Baginda, harap paduka kutungi leher hamba Hamba tak ingin hidup lagi bila paduka yang hamba cinta menaruh kecurigaan kepada hamba Kaisar tergetar Dia melihat selirnya itu bicara sungguh-sungguh, menyerahkan pedang dan siap menerima kematian Minta agar dia memenggal kepala selirnya itu Dan melihat leher Sisih yang jenjang dan halus tiba-tiba Kaisar tertegun membelalakan matanya terkesima oleh leher yang putih halus itu, leher yang biasa dia cumbu dan belai Leher yang manis dan rela dikutungi saat itu juga Dan Kaisar yang terkejut oleh semua kata-kata selirnya ini, yang memang masuk di akal tiba-tiba mengeluh dan membuang pedang Di tangannya itu, percaya bahwa pengakuan yang dilakukan Sisih semalam hanyalah karena keputusasaan selirnya itu menerima kecurigaan terus-menerus Tak tenang hidupnya diganggu Wu Taijin Dan karena menterinya itu selalu menggosoknya dan tiada henti menghasut Sisih tiba-tiba Kaisar memeluk dan memandang selirnya ini Sisih, kau benar Wu Taijin selamanya menuduhmu tanpa bukti Ayah bagaimana aku tak tahu tentang ini Dewiku Pengakuanmu semalam memang atas jebaka menteriku itu Wu Taijin rupanya cemburu Dia iri dan dengki kepadamu Tanda seru Semua orang tertegun Mereka tak menyangka perubahan yang radikal itu melihat Kaisar membelai kekasihnya dan melotot pada Wu Taijin Yang kini tersudut dan ganti terjebak oleh tangkisan Sisih yang masuk di akal Bahwa selir itu terpaksa mengaku karena tak tahan hidup dikejar kecurigaan, didorong hasutan dan gosokan Wu Taijin hingga Kaisar sendiri percaya pada menterinya itu Dan karena Sisih telah menyebutkan alasannya dan dengan sungguh-sungguh pula selir itu siap menerima kematian di tangan Kaisar yang katanya tetap diminta sepenuh hati mendadak keadaan berbalik 180 derajat untuk kemenangan selir itu Ah Wu Taijin kaget bukan main, buru-buru menjatuhkan diri berlutut Seri Baginda, mohon kesadaran Paduka untuk melihat tembaga sebagai emas Selir Paduka itu ular berbahaya Dia menipu Paduka Kaisar tak dapat dipengaruhi lagi Tidak, kau lah yang berupa tembaganya, Taijin Sisi tetap emas dan mulia bagiku Dia mengaku karena tak tahan oleh gosokan dan hasutanmu Tapi hamba berani sumpah, Seri Baginda Hamba, Kaisar mengilapkan lengan Taijin, tak perlu banyak cakap lagi Kau telah membuat kacau di tempat ini Sisi tak bersalah, kau pergilah dan Kaisar yang tidak memperdulikan lagi menterinya itu dan masuk memondong Sisi Tiba-tiba disambut isak menteri ini yang terpukul hebat Wu Taijin benar-benar tak menyangka akhir dari semuanya itu, menjublak bengong Tapi begitu mengeluh dan mendekap dadanya tiba-tiba menteri ini terjungkal dan roboh pingsan Gaduhlah tempat itu Wu Taijin rupanya tak kuat menerima pukulan itu, terlampau hebat dan berat baginya Terlampau menyakitkan Maklum, Sisi yang ibarat ikan sudah di mulut buaya tiba-tiba lepas begitu saja dengan amat mudahnya Lolos dengan alasan Jitu, mengaku karena ingin mengakhiri hidup di buruk kecurigaan Wu Taijin, yang tak kenal lelah dan memusuhi dirinya Dan karena Kaisar percaya pada menterinya itu dan curiga pada selir sendiri Akhirnya Sisi memilih mengaku untuk dihabisi saja riwayatnya, tak tahan oleh sikap suami yang curiga, terhasut dan tergesek oleh Wu Taijin Dan Wu Taijin yang tentu saja tahu dan maklum akan kecerdikan lawan yang luar biasa tiba-tiba jatuh sakit untuk yang kesekian kalinya Berakhirlah sudah Permusuhan yang terjadi itu adalah permusuhan yang terakhir Artinya, Kaisar sudah tak akan mendengarkan lagi semua kata-kata dan nasihat menterinya ini Tak akan menggubris dan memperdulikan Wu Taijin lagi Dan Wu Taijin yang mengalami shock hebat akibat kejadian itu lalu direncanakan untuk dipindah ke lain tempat Celaka Menteri Si Wu ini memang benar, benar bernasib sial Dia kalah cerdik oleh Sisi Dan belum merencana itu dijalankan tiba-tiba Pada suatu hari ketika pemberontakan di Cidanci berhasil ditumpas mendadak Kaisar mendapat laporan bahwa menterinya itu berhianat dengan sisa-sisa Pasuka Aci untuk mengadakan pemberontakan melawas Kaisar Jahanam, adakah bukti bahwa menteri itu berhianat? Potaijin Kaitar terkejut, berang mukanya memandang Potaijin, Menteri Po, yang melapor berita baru ini Dan Menteri Si Po yang bukan lain adalah tangan kanan Sisi Buru-Buru membenturkan Jidat Ampun, hamba melapor tentu hamba mempunyai bukti, Sri Baginda Tapi untuk lebih memperkuat dugaan ini biarlah Paduka tanyakan hal itu pada selir Paduka Sisi Hya Kaisar Murka, dia memanggil selirnya itu Tak tahu betapa diam-diam Sisi H memainkan metu di belakang panggung Pura-pura terkejut dan cepat menghadap Kaisar Dan ketika Kaisar membentaknya dengan suara keras buru-buru selir yang cerdik ini bersimpuh hormat Ampun, ada apa Paduka memanggil hamba, Sri Baginda? Ada persoalan apa ya Gi? Kaisar mengepal tinju Aku hendak bicara tentang Menteri Siwo itu, Sisi Benarkah dia berhianat dan hendak membantu sisa-sisa pemberontak di Cikyang? Ah, Sisi membelalakan mata Dari mana Paduka tahu, Sri Baginda? Kenapa hamba yang diminta keterangannya? Kaisar Gerampo Taijin memberitahu padaku bahwa kau iah yang dapat memberi keterangan lengkap tentang Wu Taijin ini, Sisi Betulkah pembantuku itu hendak berhianat dan adakah buktinya? Sisi mengerutkan alis, pura-pura enggan Sri Baginda, sebaiknya Paduka tak perlu bertanya kepada hamba Kalau hamba bicara nanti dikira hamba sengaja menjelek-jelekkan Wu Taijin karena kami memang selalu bermusuhan Tidak, tak perlu kau takut, Sisi Katakan saja apa yang dikakukan menteriku itu Betulkah dia berhianat dan adakah buktinya? Sisi menangis Sri Baginda, sesungguhnya hamba telah mengetahui hal ini beberapa waktu yae lalu Tapi dikarenakan takut hamba memfitnah maka hamba sengaja diam dan tak memberitahu Kini Paduka bertanya langsung, apa yang harus hamba lakukan? Katakan terus terang saja, Sisi Tunjukkan padaku betulkah menteriku itu berhianat Sisi akhirnya terseduh Dia berkata bahwa Wu Taijin itu memang berhianat Saksinya banyak Antara lain Wu Taijin yang hari itu ada di dekat mereka Tapi untuk menjelaskan persoalan agar tak disangka fitnah Sebaiknya menteri itu dipanggil menghadap sekarang juga Dan ketika Wu Taijin muncul dan ganti dia menjadi pesakitan di ruang sidang Akhirnya Kaisar membentak dengan penuh kemarahan Taijin, betulkah kau berhianat dengan sisa-sisa pasukan Ciki yang untuk memerontak dari dalam? Menteri Wu terkejut Siapa bilang? Sri Baginda banyak yang bilang Antara lain Po Taijin Menteri Shi Wu itu terbelalak Dia marah memandang rekannya itu Dan maju selangkah dengan tinju terkepal Menteri Petua ini menuntut Pe Taijin, adakah buktinya aku melakukan penghianatan? Dari mana kau tahu? Kenapa kau hendak memfitnah aku? Po Taijin tersenyum mengejek Aku mendengar dari banyak orang yang telah melihatnya, Taijin Tapi terutama dari seri paduka selir yang telah mengetahui tindak tandukmu Ah! Menteri Shi Wu terkejut, ganti memandang si seni Dan si si yang bangkit berdiri dengan macu bersinar tiba-tiba membuat pembesar ini tergetar ketika mendengar wanita yang amat dibencinya itu menghadap padanya Taijin, bolehkah aku bicara tentang tuduhan yang dijatuhkan padamu ini? Beranikah kau menyangkal biya bukti-bukti penghianatanmu kubuka di depan seri baginda? Menteri ini merah mukanya Dia tidak melakukan penghianatan Maka membentak kepada iawan dia menghardik Siluman betina, aku tidak melakukan pekerjaan yang dituduhkan kepadaku itu Justru kaulah yang berhianat Kau ular berbisa yang menghasut seri baginda Sisi tersenyum mengejek Aku bicara tentu aku mempunyai bukti, Taijin Kalau kau dapat menyangkalnya boleh kupotong leherku di es ini Mu Taijin gusar Dia memaki-maki, tapi seri baginda yang menepuk lengan kursinya tiba-tiba membentak menyuruh menterinya itu diam Lalu bangkit berdiri dengan mati merah seri baginda berseru pada selirnya itu Sisi coba kau tunjukkan padaku di mana bukti penghianatan menteriku ini Sisi mengangguk Ia menetpuk tangan dua kali dan ketika Sam Hek BKWI muncul di ruang sidang Maka semua metu tak belalak ketika melihat tiga wanita cantik itu berdiri di belakang Sisi Dan Sisi mengangkat tangannya, mulai bicara, jelas dan nyaring satu pet satu didengar semua orang Sam Hek BKWI benarkah kalian melihat menteri siwu ini berhubungan dengan musuh di Cikiang? Benarkah Wu Taijin meremcanakan pemberontakan dengan jalan berhianat secara diam-diam? Tiga wanita itu mengangguk Benar, seri paduka selir, dan adakah kalian membawa buktinya? Kami membawa buktinya Nah, katakan kepada kami, biar seri baginda mendengar pernyataan kalian itu Dan begitu sisih memberi tanda maka Sam Hek BKWI yang merupakan pengawal rahasia ini lalu menghadap Kaisar Seri baginda, ampunkan kami bertiga Kami hendak bicara langsung dengan menteri paduka itu Kaisar mengangguk, dia memberi izin, dan ketika BKWI memutar tubuh mewakili dua kakaknya yang lain Dan bertanyalah wanita ini pada menteri itu Wu Taijin, kemanakah putramu wuhab itu kak sembunyikan? Salahkah bila ku jawab bahwa putramu itu berada di Cikiang di rumah seorang sahabatmu? Wu Taijin terkejut bagai mendengar petir di siang bolong Dia terbelalak dan seketika lak dapat menjawab tak menyangka bahwa dari sinilah datangnya tuduhan itu Jebakan fitnah Dan Wu Taijin yang menggigil memandang BKWI tiba-tiba mengeluh dan mendekap dadanya Kembali tak menjawab ketika BKWI mengulang pertanyaannya Dan ketika tiga kali BKWI bertanya dan menteri Si Wu ini juga tak menjawab Akhirnya Kaisar bangkit berdiri membentak menterinya itu Wu Taijin benarkah pertanyaan yang ditujukan Sam Hek BKWI ini? Kau menyembunyikan putramu di Cikiang? Tanda petik Wu Taijin menjatuhkan diri berlutut Ampun, hamba Hamba memang menyingkirkan putra hamba itu keluar kota, Sri Baginda Tapi bukan untuk berhianat atau memusuhi paduka Tanda petik Sisi menjenek Tapi tak perlu ke Cikiang, Taijin Kau tahu bahwa itu adalah sarang musuh yang anti kerajaan Wu Taijin pucat Dia melihat semua mata memandangnya tajam, terutama Kaisar, yang marah dan terbelalak Kepadanya Dan ketika dia menggigil dan Kaisar melangkah maju maka pertanyaan terakhir merupakan todongan yang tak dapat dilakan lagi Taijin, benarkah putramu kasingirkan ke Cikiang? Menteri ini mengangguk Dia adalah orang jujur, tak pernah berbohong pada junjungannya itu Tapi mencoba memberi penjelasan dia berkata gugup Benar, tapi hamba tidak maksudkan putra hamba itu untuk melakukan pemberontakan, Sri Baginda Justeru hamba menyingkirkan putra hamba agar semata selamat dari selir paduka yang telah membunuh Kim Mongya itu Hamba tidak mengkhianati paduka Tuduhan ini adalah fitnah Hektometer, tapi menyingkirkan ke Cikiang sama dengan menyuruh putramu itu bergabung dengan sisa-sisa pemberontak, Taijin Kalau ini tak boleh disebut ke gejala pengkhianatan lalu harus kunamakan apa sih sih lagi-lagi menyela Berani mendahului Kaisar karena dia adalah selir yang paling disayang Tak takut akan teguran Kaisar karena Kaisar telah berada di bawah pengaruhnya Dan semua orang yang menganggap kata-kata itu benar lalu menganggukan kepala menganggap Wu Taijin salah Termasuk Kaisar Dan Wu Taijin yang ditodong tak dapat memelah diri tiba-tiba menangis dan berteriak Sisi, kau iblis bertina yang pandai menghasut orang Kau siluman ular berkepala Kaisar marah tak perlu memaki selirku, Taijin Jawab saja kau mengakui kesalahanmu atau tidak Tapi hamba tak bermesksut berhianat Sri Baginda Hamba menyelamatkan putra hamba itu karena semata menghindari kejahatan selir paduka ini Hamba, hamba Wu Taijin tiba-tiba ambruk, menangis menggerung-gerung tak dapat menguasai diri lagi Tak dapat mendebat karena kekeliruannya hanya satu Menyuruh putranya itu keci Kian karena hanya di sanalah putranya itu terlindung dari jangkauan selir berbahaya ini Karena rata-rata musuh sisi memang berkumpul di sana Orang-orang yang tak senang akan sepak terjang selir cerdik yang telah mempengaruhi Kaisar luar dalam ini Dan ketika Wu Taijin mengguguk dan menangis tak dapat bicara karena dilanda sakit hati dan dendam yang dasyat Tiba-tiba Kaisar meminta pedang Oke Chiangkun Yang lagi-lagi terbelalak dan terheran-heran oleh semua kejadian yang mengejutkan ini Melihat betapa permusuhan di antara menteri Shi Wu itu dengan selir yang cantik ini mencapai klimaksnya Balas-membalas Dan begitu Kaisar melolos pedang menghampiri menterinya ini Tiba-tiba tanpa banyak cakap Kaisar melempar pedang di tangannya itu kepada Wu Taijin yang menangis sambil berlutut Terang Wu Taijin mengangkat mukanya Dia terkejut melihat Kaisar melempar pedang Mundur dan duduk di kursi singgah sananya dengan kepala tegak, gelap dan dingin memandangnya Dan begitu sadar bahwa Kaisar menghendaki dia untuk menggunakan pedang itu sebagai hukuman Tiba-tiba menteri ini menghentikan tangisnya bangkit berdiri, terbelalak dengan tubuh bergoyang dan muka pucat Bukan men, seakan tak percaya bahwa juraganya itu menghendaki dia bunuh diri Mati menerima hukuman Hukuman maut Tapi Wu Taijin yang masih ragu setengah percaya lalu memungut pedang itu dengan jari gemetar, menghadap junjungannya Seri baginda, paduka, paduka memutus hukuman mati untuk hamba? Kaisar tak menjawab Dia masih tegak di kursi singgah sananya dengan sikap dingin, luar biasa dingin malah Seperti S dan Wu, Taijin yang mencoba mengulang tiga kali berturut-turut namun tetap mendapat jawaban sama tiba-tiba mengeluh dan mengangkat tinggi-tinggi pedang di tangannya Itu Kemudian berteriak penuh kecewa dan marah serta dendam setinggi langit tiba-tiba pembesar itu menghunjamkan pedangnya ke perut sendiri Seri baginda, paduka terhasut iblis Semoga rakyat menanam banyak-banyak pohon kai untuk peti mati krep Wu, Taijin terguling roboh Menteri ini tewas seketika dengan mata mendelik, darah mengucur dari luka perutnya yang mengangal lebar, melepas kutukan di saat ajal Dan Kaisar yang tentu saja marah oleh kutukan ini lalu menyuruh penggal kepala menteri yang malang itu Menancapkannya di tengah kota agar menjadi tontonan orang ramai sementara sisa tubuhnya dibuang ke sungai, hanyut tanpa dikubur baik-baik Tragis dan mengenaskan sekali Dan begitu semua orang tahu tiba-tiba saja kota raja menjadi gempar Wu, Taijin adalah menteri setia Bagaimana bisa menemui nasib demikian buruk? Namun orang awam yang tak tahu menahu tentang apa yang sebenar yang terjadi di istana hanya menarik nafas dalam-dalam Mereka menyayangkan kematian menteri tua itu Kematian sia-sia kematian yang luar biasa buruk karena jasad tubuhnya tak dihormati lagi Dibuang begitu saja bagai sampah tak berguna Lenyap sudah jasa-jasa yang pernah dilepas menteri ini Hilang sudah semua perjuangannya untuk negara Namun beberapa orang yang tahu duduk persoalan sebenarnya akan apa yang terjadi di istana Diam-diam menangis dan terharu oleh kematian menteri tua ini Sejarah mencatat betapa Wu, Taijin adalah menteri yang gigih Yang tak kenal lelah dan selalu memperingatkan junjungannya akan bahayanya selir cantik itu Namun kalau nasib menentukannya begitu lalu apa yang dapat mereka lakukan Orang hanya menangisi kematian menteri setia ini Dan sisi yang popularitasnya menanjak di luaran dan dikenal sebagai musuh nomor satu Mendiang menteri setia itu lalu mendapat tanggapan bermacam-macam dari rakyat Ada yang pro ada yang kontra Namun setelah selir berhasil memengaruhi kaisar dan rakyat mulai dicekik oleh pajak yang tinggi Akhirnya selir itu mendapat citra buruk dan dibencii oleh sebagian besar orang Khususnya rakyat Wu yang melihat junjungan mereka dibius oleh selir cantik itu Dinyena bobok oleh kecantikan dan tubuhnya yang hangat Dan sisi yang tentu saja tahu akan gejolak di luaran ini Semakin berhati-hati dan mengendalikan kaisar dengan perhitungan seksama Itu memang misinya Membuat Wu porak poranda diguncang kegelisahan Dan ketika sedikit demi sedikit kendali pemerintahan mulai diarahkan kepadanya Dan dia menunjuk beberapa menteri untuk pengganti Wu Taijin dan beberapa orang kepercayaannya Akhirnya kedudukan selir ini menjadi kuat din luar biasa sekali Sisi kini berhasil menumbangkan musuh nomor satunya Wu Taijin yang telah tewas itu Dan karena semua orang melihat bahwa selir itu memang dekat dan amat disayang kaisar Maka tak ada yang berani coba-coba melawan selir ini Dan sisi malai memperalat pembantu-pembantunya Dia melihat sebagian besar menteri di kerajaan Wu itu adalah orang-orang yang tamat akan harta dan kedudukan Maka memberi mereka harta dan kedudukan ini sisi mengobral isi negara hingga mereka tunduk keluar dalam Bukan tunduk kepada kaisar melainkan tunduk kepadanya Secara pribadi Dan ketika kedudukannya semakin kuat dan roda pemerintahan dikendalikan lewat tangannya Maka mulailah selir ini menyusun angkatan perang di balik angkatan bersenjata negara Begitulah Sisi mulai mengembangkan sayap Selir ini tak tanggung-tanggung mengoyak ke kalutan istana Tapi ketika dia harus berhadapan dengan Oke Chiang Kun sebagai menteri pertahanan Dapang 5 itu melihat gejala-gejalanya Yang tidak beres tiba-tiba untuk sejenak selir ini ketemu batunya Oke Chiang Kun tak setuju bila mendirikan pasukan cadangan paduka selir Katanya itu tak berguna dan hanya memboros-boroskan potensi negara saja Demikian Po Taijin melapor suatu hari menghadap dan menyatakan keluhannya ini Dan Sisi yang terkejut oleh keterangan itu lalu membelalakan matanya Apa yang dikata menteri pertahanan ini? Po Taijin, yang telah menjadi tangan kanan dan orang kepercayaan selir itu menjawab Dia tidak setuju, paduka selir Katanya pasukan cadangan tak perlu dibangun karena pasukan di bawah pimpinannya sudah cukup diandalkan untuk melindungi Kaisar Ah, tolong kau, Po Taijin Tidakkah kau katakan bahwa pasukan cadangan ini adalah untuk memperkuat penjagaan terhadap Kaisar? Musuh mulai menyelingap ke dalam istana Dan Oke Chiang Kun tak mungkin mengandalkan pasukannya bila dia dikirim menghadapi sisa, sisa pemberontak di luar Po Taijin ketakutan Dia melihat selir ini marah tapi coba meredakan keadaan dia bertanya, jadi bagaimana, paduka selir? Apa yang sebaiknya hamba lakukan? Kau panggil Panglima itu Biar ku bicarakan bersama Kaisar Po Taijin mengangguk Dia tak dapat menolak Dan ketika Oke Chiang Kun datang menghadap dan sisi melihat Panglima itu menunjukkan muka tak senang Yang buru-buru selir ini bangkit berdiri tersenyum manis, maklum bahwa terhadap Panglima ini dia harus mengambil hati karena Oke Chiang Kun merupakan tulang punggung negara dalam masalah angkatan perang Dan begitu Kaisar mempersilahkan duduk maka menyapalah selir yang cerdik ini Oke Chiang Kun, tahukah kau apa maksud kami memanggilmu? Oke Chiang Kun mengangguk Hamba tahu, paduka selir Po Taijin telah menerangkan kepada hamba apa yang menjadi maksud paduka Bagus, kalau begitu bagaimana, Chiang Kun bisakah kita sekarang memusyawarahkan bersama masalah ini? Sri Baginda sengaja kuajak kemari untuk mendengarkan pembicaraan kita Mari kita mulai saja dan Kaisar yang sudah mendengar rencana selirnya itu untuk menyusun pasukan cadangan di luar pasukan kerajaan Demi keselamatan dirinya lalu memandang Panglimanya itu Chiang Kun, selir ku minta memperkuat penjagaan Bagaimana pendapatmu untuk menyusun pasukan cadangan itu? Perlukah? Tidak Panglima ini langsung menggeleng kepala, tegas pada sikapnya semula Hamba rasa pasukan cadangan itu tak perlu dibuat, Sri Baginda Pasukan yang hamba pimpin sudah lebih dari cukup untuk melindungi paduka Hektometer, aku juga sudah berkata pada selirku itu Tapi bagaimana pendapatmu, Sisi? Selir cerdik ini tersenyum Hamba justru memperkuat keinginan hamba, Sri Baginda Hamba ingin menyusun pasukan cadangan untuk memperkuat perlindungan terhadap paduka Tapi Oke Chiang Kun telah menjamin keselamatanku, Sisi Apakah ini kurang dan masih perlu dikhawatirkan? Tidak, Sisi masih tersenyum Apalah yang dikata Oke Chiang Kun memang benar, Sri Baginda Tapi bukankah jaminan ini dilakukan bila Oke Chiang Kun ada di kota raja? Bagaimana jika sewaktu-waktu Oke Chiang Kun bertugas di luar? Hamba dapat mewakilkannya pada pembantu-pembantu hamba, paduka selir Paduka tak perlu khawatir jika kamba bertugas di luar Tapi beberapa waktu yang lalu kau kecolongan, Chiang Kun Tak ingatkah kau betapa penjayat menculik diriku? Kalau tak ada Semhek BKWI disana tentu aku sudah menjadi mayat Ini, Panglima itu tertegun hamba memang kecolongan, paduka selir Maafkan hamba untuk peristiwa itu Waktu itu dua orang putri hamba sedang keluar meninggalkan padaku Ya, dan terus terang aku tak menghendaki peristiwa itu berulang, Chiang Kun Aku tak ingin apapun alasannya aku atau Sri Baginda mendapat serangan musuh yang menyelinga pemasuki istana Oke Chiang Kun mengerutkan alis Mukanya merah, entah marah atau malu Tapi Sri Baginda yang mengangkat lengannya buru-buru menengahi Sisi, jangan terlampau keras menekan Oke Chiang Kun Betapapun kau tahu sendiri Panglimaku ini bekerja sekuat tenaga untuk melindungi diriku Bukankah selama ini tak ada musuh yang berani mengganggu ku? Benar, musuh memang belum mengganggu paduka, Sri Baginda Tapi musuh telah berani menculik hamba Ini berarti penjagaan di istana masih kurang tangguh Sisi tetap bertahan bersikeras pada pendapatnya itu dan cemberut pada kaisar Yang terang-terangan membela Oke Chiang Kun Dan Oke Chiang Kun yang mengangkat mukanya memberi janji tiba-tiba berkata Baiklah, hamba akan menambah pembantu-pembantu hamba di istana, paduka selir Kalau paduka masih merasa khawatir akan penagaan istana Biarlah hamba menanam orang-orang kepercayaan hamba untuk melindungi paduka Kalau masih kecolongan juga, tak mungkin Panglima ini merasa pasti Hamba memiliki pembantu-pembantu yang kuat, paduka selir Hamba yakin keselamatan paduka dan Sri Baginda tak mungkin dijangkau musuh-musuh dari luar Baiklah, Sisi akhirnya mengalah Aku juga tak mengharap musuh dapat menerobos penjagaanmu, Chiang Kun Tapi kalau terbukti keselamatan kami terancam juga sebaiknya kau melihat kekuranganmu ini untuk membentuk pasukan cadangan Boleh, Oke Chiang Kun setuju Hamba tak yakin itu, paduka selir Tapi kalau benar ada musuh dapat mengganggu paduka berdua Biarlah saat itu juga hamba membentuk pasukan cadangan Begitulah Sisi ketanggor sejenak oleh kekerasan hati Panglima ini Namun Oke Chiang Kun yang tak mengenal kecerdikan selir itu mana tahu siasatnya yang luar biasa Sisi sengaja mengalah agar tidak terlalu melukai perasaan Panglima itu Yang bagaimanapun amat diandalkan Kaisar karena Panglima itulah satu-satunya orang yang paling lihai di seluruh kerajaan Tapi Begnu Panglima ini berjanji untuk menyusun pasukan cadangan Dan bila musuh dapat mengganggu mereka tiba-tiba selir ini tersenyum dan segera mengatur siasat Sisi adalah selir yang banyak mempunyai matumata Bahkan ia merupakan orang kedua setelah Kaisar Jadi apa susahnya membolak-balikan tangan mempermainkan orang? Maka begitu Panglima ini keluar meninggalkan ruangan Maka selir yang cerdik ini menyusun siasat yang bagus Tentu saja tidak tergesa-gesa, memasang jarak agar Panglima itu tak curiga padanya Dan ketika waktu yang ditentukan itu tiba dan Panglima oke kebetulan keluar kota raja Untuk mencari sisa-sisa pemberontak di Cikyang Maka saat itulah kejadian menggemparkan terjadi di istana Dua orang musuh berkedok menyerbu, datang ke istana dan merobohkan banyak pengawal untuk mencari-cari Kaisar Dan ketika Kaisar tertangkap dan semua orang tertegun melihat kehebatan musuh yang datang itu Tiba-tiba semua orang terhenyak ketika mengetahui bahwa yang datang itu ternyata adalah Pendekar Gurun Neraka dan istrinya nomor satu Perthang dan Kaisar yak tentu saja kaget bukan mau oleh kehadiran tokoh yang luar biasa ini Tiba-tiba tertegun dan bertanya apa yang menjadi maksud pendekar sakti dan istrinya itu Dan pendekar Gurun Neraka menyatakan maksudnya Dia tidak bermaksud membunuh Kaisar tapi sekedar mengancam Kaisar agar tidak menganggu dua orang anak-anaknya sebagai pemberontak Yakni Sin Hang dan Bilan itu Bahwa mereka bukan musuh yang harus dikejar-kejar negara dan kejadian datulu adalah fitnah belaka Dan Kaisar yang dipaksa berjanji untuk tidak mengganggu Sin Hang dan Bilan sebagai pemberontak berikut teman-temannya yang lain lalu dilepaskan dan marah-marah pada pendekar sakti ini Memaki pendekar itu sebagai manusia tak tahu aturan yang membuat ribut di rumah orang Dan begitu Kaisar dilepas dan pendekar Gurun Neraka memegang janjinya mendadak para pengawal maju mementak mengerubut pendekar ini Terjadilah perkelahian seru Pendekar Gurun Neraka dan istrinya dikeroyok Tapi pendekar sakti yang ngigagah perkasa itu ternyata unggul, mampu menghadapi lawan iawannya dengan baik Dan BKWI serta teman-temannya yang dipaksa mundur oleh suami istri yang berkepandaian tinggi ini akhirnya kalang, kabut dan roboh satu, persatu, gentar dan mengakui kehebatan pendekar sakti itu berama istrinya Tapi ketika dua orang pemuda maju dengan bentakan mereka yang tinggi penuh semangat mendadak pertempuran berubah sedikit Pendekar Gurun Neraka menghadapi pemuda baju putih, sementara pemuda lain, pemuda berbaju hitam yang menyusul balakangan menyerbu Pek Hang, bertanding satu Persatu melawan suami istri itu Dan ketika Pek Hang terdesak dan istri pendekar Gurun Neraka ini mulai menjerit tiba-tiba untuk pertama kalinya istri pendekar Gurun Neraka itu terluka Semua orang terkejut Mereka terbelalak dan kagum melihat sepak terjang dua orang pemuja ini Dan ketika Pek Hang Kambahvi menjerit din untuk kedua kalinya istri pendekar Gurun Neraka itu terpelanting mendadak pendekar Gurun Neraka mengeluarkan bentakan yang membuat semua orang terguncang, roboh oleh pekek yang dasyat yang dikeluarkan pendekar sakti ini Dan begitu lawan terkejut oleh bentakannya yang menggelegek tiba-tiba pendekar Gurun Neraka meninggalkan pemuda baju putih itu menyambar istrinya, yang saat itu terguling-guling dan dikejar pemuda baju hitam yang ganas sepak terjangnya Dan begitu pendekar ini menangkis dan pemuda baju hitam itu mencelat terlempah maka pendekar Gurun Neraka berkelebat lenyap membawa istrinya yang terluka, meninggalkan istana sementara orang arang masih bengong oleh geraknya yang luar biasa cepat Dan ketika semua orang sadar dan coba mengejar ternyata pendekar yang amat berani dan gagah perkasa itu telah lama menghilang jauh di kegelapan malam Begitulah, kejadian malam itu benar-benar mengejutkan sekali Istana benar-benar gempar oleh kedatangan pendekar Gurun Neraka ini, tak menyangka bahwa kaisar yang dijaga ketat masih juga tak mampu menyelamatkan diri dari seragapan pendekar ini Pendekar yang dikenal sakti dan memang memiliki kepandaian tinggi Dan begitu semua orang ribut memikrakan kejadian ini maka dua pemuda terakhir yang berhasil menahan serbuan lawan tiba-tiba juga menjadi bahan pembicaraan dan banyak dikagumi orang Siapakah mereka itu? Bukan lain Kun Hou dan Hun Kiat, dua pemuda yang sebenarnya bermusuhan tapi sama-sama membantu O Ke Chiang Kun Kun Hon wasi pemuda baju putih Sedang Hun Kiat si pemuda baju hitam Dan kaisar yang tentu saja kagum oleh kelihayan dua pemuda ini lalu menyatakan terima kasihnya dengan mengangkat mereka sebagai panglima muda yang langsung memimpin seribu pasukan Namun Kun Hou menolak Pemuda ini menyatakan bahwa perbuatannya tadi adalah dasar kewajiban Tidak dilakukan untuk meraih jabatan tertentu atau pujian tertentu Dan kaisar yang tentu saja tertegun oleh jawaban ini lalu memandang selirnya Yang saat itu juga memandang Kun Hou dan duduk di sebelah kirinya Dan si si yaok tersenyum mengerling seribaginda akhirnya menengahi Seribaginda, pemuda ini adalah pembantu O Ke Chiang Kun Kalau begitu bagaimana jika kita menunggu pembantu paduka itu untuk meminta pendapatnya apakah yang layak diberikan pada pemuda ini bila dia menolak menjadi panglima muda? Hektometer, aku setuju saja Sisi Tapi apa pendapatmu pribadi untuk memberi penghargaan pada pemuda yang gagah perkasa ini? Hamba kira mengepalai pengawal rahasia saja, seribaginda Karena pemuda yang satu itu telah menerima anugerah paduka untuk menjadi panglima muda Ah tapi kepala pengawal telah dipegang O Ke Chiang Kun itu, Sisi Mana mungkin memberikan kedudukan itu padanya? Sisi tersenyum Seribaginda, jabatan rangkap yang dipegang O Ke Chiang Kun sebenarnya memberatkan pembantu paduka itu sendiri Kenapa Sungkan menarik jabatan ini untuk diberikan pada kumhuang? Dia cukup pantas menerima itu Kepandainya jauh lebih lihadis banding BKWI dan teman-temannya Tapi O Ke Chiang Kun bisa tersinggung, Sisi Salah-salah dia tak senang hati kalau aku memberikan anugerah itu pada pemuda ini Tidak, Sisi menggelengkan kepalanya, masih tersenyum Oke Chiang Kun harus tahu kekurangannya, Sisi Baginda Bukankah beberapa waktu yang lalu dia berjanji untuk melihat kekurangannya ini kalau perlindungannya terhadap kita masih lemah? Kalau paduka segan memberi kedudukan itu ganti saja sebagai kepala khusus, Sisi Baginda Yakni kepala pasukan cadangan yang harus dibentuk itu Sesuai usul hamba dulu Kaisar tertegun Dia teringat ini Teringat betapa omongan Sisi benar, bahwa pasukan cadangan harus dibuat untuk memperkuat penjagaan Dan melihat bahwa pengawal Oke Chiang Kun masih dapat diterobos musuh Dan kalau tidak ada dua orang pemuda ini tentu pendekar gurun neraka dapat berbuat sewenang-wenang Tiba-tiba Kaisar mengangguk dan berseru girang Bagus, uswimu memang tepat, Sisi Sebaiknya pemuda ini dijadikan kepala pasukan cadangan yang harus dibentuk itu Dia memiliki kelihayan yang dapat diandalkan Sisi tersenyum Kali ini Kaisar sendiri mendukung keinginannya tak perlu lagi dibujuk Dan ketika beberapa hari kemudian Oke Chiang Kun pulang dan mendengar berita mengejutkan ini Tiba Tiba Panglima itu tertegun dan terbelalak kaget Apa? Pendekar gurun neraka menyerbu Ya, dan Kaisar tertangkap pendekar sakti itu ayah Untung ada Kun Hou dan Hun Kiat yang melukai lawan Kui Hoa menjawab Bangga pada kelihayan kekasihnya itu Sementara ayahnya terkejut membelalakan mati seakan mimpi di siang hari Dan Panglima yang segera mendengar kisah lengkap anak perempuannya itu Lalu mengerotkan gigi mengepal tinju Dan kemana Paman Sobeng, ayah? Kenapa dia juga tidak muncul? Panglima ini termangu Dia tak menjawab pertanyaan itu Masih tertegun oleh berita mengejutkan ini Kaget bahwa pendekar gurun neraka menerobos istana Tapi maklum akan kelihayan pendekar sakti itu Dan geram pada pembantu-pembantunya sendiri Akhirnya Panglima ini menepuk pahanya dengan muka merah Dan saat itu Po Tai Jain datang Memberitahu undangan Kaisar Bahwa dia ditunggu seri baginda bersama selirnya yang cantik itu Dan ketika Sisi menegur memperingatkannya akan kesalahannya ini secara halus Maka Oke Ciyangkun menarik nafas dan membungkukan tubuhnya Paduka benar Hamba rupanya masih kebobolan Paduka selir Karena itu apa yang paduka inginkan sekarang? Sisi tersenyum manis Tak perlu kecewa, Oke Ciyangkun Betapapun yang datang adalah pendekar guru neraka Kalau kau ada di sini saat itu tentu seri baginda tak akan tertawan begitu memalukan Sekarang bagaimana janjimu dulu untuk membentuk pasukan cadangan? Dapatkah usulku kau terima? Panglima ini mengangguk Hamba memenuhi janji hamba Paduka selir Tapi semuanya tergantung seri baginda Ah, Kaisar mengangkat iengannya Aku pribadi menyetujui keinginan selirku, Oke Ciyangkun Tapi kalau kau tak keberatan tentu aku akan senang mengabulkannya Dan Kun Hou menjadi kepala pasukan cadangan ini Ciyangkun Dapatkah kau menerimanya dengan baik pula Sisi menyambung Mengejutkan Panglima ini yang tiba-tiba mengerutkan alis Terkejut bahwa tiba-tiba Kun Hou diambil dari sisinya Karena Kun Hou selama ini adalah pembantunya Tapi Kaisar yang memotong dengan seruan pendek tiba-tiba membuat Panglima ini semakin tersudut Tadinya selirku menginginkan Kun Hou menjadi kepala pengawal rahasia Ciyangkun Tapi karena jabatan itu telah kau pegang maka ku cegah dia untuk memberi jabatan lain saja Dan itulah keputusan kami Oke Ciyangkun tak dapat berkutik lagi Dia melihat Kaisar menyetujui selirnya Mendengar bahwa Hun Kiat menjadi Panglima muda atas jasa-jasanya menghadapi lawan Dan karena Kun Hou memang berhak untuk menerima penghargaan itu dan tak enak baginya menolak secara keras Maka Panglima ini pun mengangguk dan menerima putusan Seri Baginda Harus mengakui bahwa lagi-lagi dia kebobolan Bahwa selir junjungannya itu benar dan tampaknya mempunyai perhitungan yang tajam sekali Jauh lebih tajam dan cocok dibanding dia Dan Kun Hou yang hari itu juga diberi penghargaan sebagai kepala pasukan cadangan yang siap dibentuk Tiba-tiba memisahkan diri dari Panglima Si Ok ini Seperti halnya Hun Kiat sendiri mempunyai kedudukan sendiri dengan seribu bala tentara sebagai Panglima muda Dan karena semuanya itu berjalan wajar dan tak ada sedikit pun juga tanda-tanda mencurigakan Maka secara luar biasa Kun Hou tinggal di istana, tidak lagi di gedung Ok Chiang Kun bersamamu badan teman-temannya itu Dan Kun Hou yang tentu saja tak enak menolak untuk kedua kalinya Lai U menerima penghargaan itu Dan lebih cocok dengan hidupnya yang begini, dapat bebas bergerak dan leluasa pergi kemanapun tanpa terikat oleh Panglima Si Ok itu Diam-diam heran dan berdebar kenapa selir kaisar mengerlingnya berkali-kali dengan senyum aneh, tak tabu apa maksudnya Tapi ketika beberapa hari kemudian dia menduduki jabatan barunya itu dan pasukan cadangan sudah siap dibentuk Tuhulah Kun Hou apa yang sesungguhnya terjadi di dalam Dan itu diketahuinya seminggu kemudian Malam itu, hening di kamarnya dalam keadaan sama di Kun Hou mengumpulkan tenaganya Dia bekerja keras yang tadi, menerima perintah dan petunjuk-petunjuk Ok Chiang Kun yang membimbingnya Membentuk pasukan cadangan, menjaga istana dan melindungi kaisar dengan mengumpulkan beberapa jago-jago Pilihan termasuk diantaranya adalah pengawal-pengawal kelas satu yang digeser tugasnya dari luar kota raja Untuk disatukan dalam istana, pekerjaan yang cukup sibuk dan melelahkan Dan ketika malam semakin larut dan Kun Hou mencapai keadaan hening yang membuat dia hampir pulas mendadak Sesosok bayangan muncul membuka jendela kamarnya Kun Hou, bangunlah! Ikuti aku! Kun Hou terkejut! Dia merasa pundaknya ditepuk orang, kaget bukan main bahwa seseorang memasuki kamarnya tanpa dia ketahui sama sekali Maka melejit membentak keras tahu-tahu Kun Hou berjungkir balik menghantam orang tak dikenal ini Gerak refleks dari rasa terkejut yang menggugahnya dari keadaan samadhi Dan begitu orang ini menangkis dan dua tenaga bertemu di udara tiba-tiba ruangan tergetar ketika dua lengan saling tumbuk dan Kun Hou terdorong mundur Duh! Kun Hou terbelalak Sekarang dia membuka matanya lebar-lebar, sadar dalam keadaan penuh Lengap sudah pemusatan konsentrasinya untuk bersama di Dan begitu melihat siapa yang datang tiba-tiba Kun Hou tertegun dan berseru lirih Kau! Orang ini mengangguk Dia memberi isyarat agar Kun Hou tidak mengeluarkan suara ribut Lalu menggapai melambaikan lengannya tiba-tiba orang ini berkelebat mengajak Kun Hou keluar Hou Ji, ikuti aku Kun Hou tergetar Dia terbelalak memandar kelawannya ini yang bukan lain adalah pendekar guru neraka, ayahnya Sendiri Ayah yang memanggil namanya dengan sebutan Hou Ji, anak Hou Panggilan yang terdengar mesra dan tulus Serak tapi merdu bagi telinga Kun Hou, yang tiba-tiba tertegun dan menangis mendengar sebutan lembut itu Sebutan seorang bapak terhadap anaknya Dan Kun Hou yang menggigit bibir menahan haru dan kaget bercampur aduk tiba-tiba terisak mengikuti laki-laki ini pendekar gagah perkasa yang memiliki kepandayan tinggi dan yang kini datang di kamarnya tanpa diketahui orang lain Pendekar yang hebat dan Kun Hou yang menggigil di belakang lalu berlari cepat menuju ke sebuah bukit, di luar kota raja Kun Hou tak tahu apa yang dikehendaki ayahnya ini, yang seminggu yang lalu menangkap kaisar dan bertanding dengannya Hal yang seakan mimpi dan sering membuat dia termangu-mangu Tapi ketika mereka tiba di puncak dan Kun Hou berdebar dengan tubuh panas dingin akhirnya dia meihat pendekar besar itu berhenti Sekarang Kun Hou ikut berhenti Dua laki-laki ini berhadapan, sama tinggi, sama gagah dan sama tampan meskipun pendekar guru neraka sekarang berusia empat puluhan tahun Jelas lebih tua namun tetap menarik, sehat dengan wajah yang dicukur bersih Dan Kun Hou yang menggigil di depan laki-laki yang berat disebutnya ayah itu tiba-tiba melihat pendekar itu mengembangkan lengannya Hou, Ji, kau tak rindu menyebutku ayah Kun Hou gemetar Dia melihat pendekar guru neraka melangkah maju, memeluk pinggangnya Lembut dan hangat hingga Kun Hou semakin menggigil dan ketika dua matu bentrok dan saling beradu di udara Tiba-tiba Kun Hou melihat pendekar sakti itu meneteskan dua titik air matu sebagai tangis bahagia Hou, Ji, kau tak rindu menyebutku ayah Ulangan pertanyaan ini membuat Kun Hou hancur perasaannya Dia seakan diremas-remas, dicopot dan disentak jantungnya Maka begitu pendekar guru neraka memeluknya dengan suara gemetar Tiba-tiba Kun Hou menangis dan mengguguk balas mendekap ayahnya ini Ayah, apa, apa yang kau maui dengan mengajakku kemari? Apa dosaku hingga kita saling bermusuhan? Pendekar guru neraka menggigil Sekarang dia benar-benar menangis dengan air matu bercucuran Baru kali itu mendengar Kun Hou menyebutnya ayah Sebutan pertama kali yang diucapkan dengan perasaan hancur Karena masing-masing menyadari keadaan mereka yang saling bertolak belakang Sebutan yang bagi pendekar guru neraka serasa membetut sukma mencabut nyawanya Pedih namun nikmat Dan pendekar guru neraka yang lalu menciumi muka putranya itu Tak menjawab pertanyaan Kun Hou tiba-tiba merintih dan melampiaskan segala perasaan harunya Hingga pundak berguncang-guncang Terseduh dan sama menangis Tak kuasa menahan diri Bapak dan anak sama-sama bercucuran air mata Tapi setelah keadaan berjalan cukup lama dan masing-masing melepaskan diri Maka ucapan pertama yang dikeluarkan pendekar ini adalah Tarikan napas berat disusul tepukan perlahan di pundak putranya Kun Hou kau tak boleh mengikuti jejak mendiang ibumu Aku prihatin atas kematiannya yang mengenaskan Kun Hou menggigil Ayah telah mengetahui kematian ibu Ya, berita itu telah ku dengar Dan apa maksud ayah memanggil ku kemari? Pendekar ini tersenyum, menarik putranya duduk di atas batu hitam Lalu menegang lengannya dengan jari-jari gemetar Pendekar ini menjawab, seperti yang ku katakan di muka, Hou Ji Bahwa kau tak boleh mengikuti jejak mendiang ibumu Kau adalah putraku, putra sulung Putra Yang ku harap mewarisi watak pendekar dan membuang jauh-jauh watak ibumu yang sesat itu Kun Hou serasa diiris Hanya itukah maksudmu? Kau masih mempunyai persoalan lain, ayah? Kau belum Menerangkan apa yang sebenarnya kau kehendaki dengan mengajakku kemari Pendekar ini menarik nafas Hou Ji kau memiliki perasaan yang tajam Aku hendak membuka sesuatu yang amat berbahaya bagi seseorang Bisakah rahasia ini kau pegang teguh dan orang itu kau jamin keselamatannya? Kun Hou menatap tajam Siapa? Tanda petik Pendekar Gurun Neraka tak buru-buru menjawab Hou Ji, berjanjikah kau memegang rahasia ini yang menyangkut keselamatan Bersediakah kau untuk mendengar apa yang ingin ku katakan ini dan bersumpah untuk tidak memberitahukannya kepada musuh Kun Hou tersenyum pahit Ayah, siapa yang kau maksud dengan musuh itu? Bukankah kita juga saling bermusuhan dan satu sama lain berpijak di tempat yang berbeda? Hektometer, pendekar ini terpukul Aku tahu, Hou Ji Tapi bagaimana kalau malam ini kita bicara sebagai ayah dan anak? Aku tidak memusuhimu Yang membuat kita bermusuhan adalah karena kera berpikirmu yang salah Kun Hou menggigit bibir Aku dibesarkan oleh perjuanganku sendiri, ayah Sebaiknya tak perlu kau menyalahkan aku untuk apa yang ku lakukan Benar Tapi kau adalah darah dagingku sendiri, Hou Ji Mestikah aku diam saja melihat sepak terjangmu? Aku ingin berbicara dari hati ke hati, sebagai ayah dan anak Kalau kau mau maka kita bisa berbicara baik-baik dan menghilangkan Sejenak semua permusuhan yang melibatkan kita dalam urusan kerajaan itu Kun Hou mengangguk Betapapun dia melihat ayahnya itu adalah pendekar sejati Pendekar yang diam, diam membuat dia kagum dan harus diakui tak memiliki kesalahan kepadanya Tak dapat dibilang menyiani iakan dia di masa kecilnya Karena ayahnya itu telah berusaha mencarinya bertahun-tahun Tak menemukan dia karena dia menghilang sejak ibu dan ayah angkatnya itu tewas Meninggalkan pohai dan merantau ke sana kemari Hidup tak teratur bagai bocah gelandangan hingga akhirnya dia bertemu dengan mendianggurnya itu Si jago pedang bu Tiong Kiam Kun Seng Yang memelihara dan mengangkatnya sebagai murid Maka mendengar ayahnya itu minta bicara dari hati ke hati sebagai ayah dan anak Tiba-tiba Kun Hou merasa tak ada salahnya bercakap-cakap seperti ini Meskipun dia membela kerajaanmu sedang ayahnya itu berdiri di belakang iweh Yang membuat mereka bermusuhan dan saling bertolak belakang Dan pendekar gurun neraka yang gembira melihat puteranya mengangguk lalu duduk dengan enak dan mulai bicara Hou Ji, bagaimana perasaanmu berkumpul dengan Oke Chiang Kun dan teman-temannya itu? Kun Hou mengerutkan alis Kenapa kau tanyakan ini, ayah? Sebagai pembuka dari pembicaraan kita nanti, Hou Ji Coba kau jawab saja pertanyaanku itu dengan jujur Hektometer, Kun Hou tak enak Terus terang tak menyenangkan bagiku, ayah tapi itu adalah urusan pribadiku sendiri dan ku tanggung akibatnya sendiri pula Tentu, dan bagaimana penilaianmu tentang panglima si Oke itu? Dia amat liai, cerdik dan pandai memimpin pasukan Bukan, bukan itu maksudku, Hou Ji Yang ku tanyakan adalah, bagaimana penilaianmu tentang watak panglima ini? Kun Hou tertegun Maksudmu, ayah? Kau jawab jujur saja Hou Ji Baik atau tidakkah watak panglima ini menurut pendapatmu? Hektometer, Kun Hou menggigit bibirnya Baik atau buruk adalah penilaian seseorang yang amat subjektif, ayah? Bukankah kau tahu sendiri watak panglima ini? Kenapa tanya kepadaku? Benar, baik buruk memang bersifat subjektif, Hou Ji Tapi kalau menyangkut kepentingan umum, menyangkut kehidupan orang banyak Bukankah subjektifitas itu dapat dikurangi? Kenapa kau enggan menjawab? Kun Hou terpukul ayah lebih baik Tak perlu kau tanyakan pendapat pribadiku tentang panglima si Oke ini Dia adalah atasanku Aku masih harus tunduk dan taat kepadanya Itulah pendekar gurun neraka menepuk lengannya Aku heran bagaimana kau bisa membantu panglima ini, Hou Ji Kalau bukan suatu jebakan licik yang dipasang panglima itu Bukankah tak seharusnya kau terikat dengan panglima itu? Kenapa kau bisa berhubungan dan menjadi pembantu Oke Chiang Kun? Kun Hou menggigil Dia terbelalak memandang ayahnya itu Teringat asal mula kejadian itu ketika dia bertemu Oke Chiang Kun Betapa dia dikalahkan dalam pertaruhan yang dipasang secara cerdik oleh panglima itu Kecerdikan yang licin hingga dia harus menyerah Merasa ada sesuatu yang menipunya Membuat dia terjebak dan terikat memenuhi janjinya Dan pendekar gurun neraka yang melihat Kun Hou terbelalak tak menjawab pertanyaannya Tiba-tiba menyentuh lengan putranya itu dengan metel bersinar iba Hou Ji, salahkah bila ku nyatakan panglima itu adalah seorang yang licik dan amat berbahaya? Salahkah dugaanku bahwa panglima itu menjebakmu dalam sesuatu yang belum ku ketahui hingga kau terikat dengannya? Kun Hou menggigil bagaimana, Hou Ji? Benar, Kun Hou akhirnya mengangguk, lirih dan hampir tak terdengar suaranya yang ditekan sekuat mungkin Dan pendekar gurun neraka yang mencekal pundak putranya itu tiba-tiba berkata Karena itu tinggalkan dia, Hou Ji Jauhi dan jangan dekati lagi panglima yang berbahaya bagimu itu Kun Hou tiba-tiba berdiri, terkejut dengan muka merah Tidak tak mungkin itu, ayah Waktu setahun masih belum habis bagiku Pendekar gurun neraka mengerutkan alis Waktu setahun? Apa maksudmu lalu menarik putranya duduk kembali Pendekar ini gemetar bertanya dengan matu bersinar-sinar Hou Ji, apa sesungguhnya yang telah terjadi di antara dirimu dengan panglima itu? Apa maksudmu dengan waktu setahun itu? Kun Hou tiba-tiba menitikan air matanya Dia menggigit bibir menahan gejolak rasa Yang sebenarnya telah dipendam berbulan-bulan Teringat himpitan batinnya setelah berhubungan dengan panglima si Oke itu Betapa dia harus bergaul pula dengan mubah dan teman-temannya Si mayat hidup serta wikiat yang sebenarnya adalah musuh nomor satu baginya Musuh yang membunuh ibu dan gurunya Musuh yang harus dibasmi dan tak seharusnya didekati Maka begitu Ayah Nefa bertanya tentang apa yang menjadi tekanan batinnya ini Mendadak Kun Hou menangis mendekap mukanya, mengguguk Menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi antara dirinya dengan panglima itu Betapa dia kalah Bertaruh dalam sebuah pertandingan melawan Oke Chiang Kun itu Dan ketika pendekar Gurun Neraka mendengar semuanya ini dengan matu Terbelalak marah Kun Hou sudah menutup ceritanya dengan tinju terkepal Itulah sebabnya aku tak mungkin melepaskan diri dari panglima ini Ayah Karena waktu setahun yang telah menjadi perjanjian bersama itu belum habis masa waktunya Pendekar Gurun Neraka mendesis, keparat Jadi dengan adanya pertaruhan ini kau ialu diadu denganku, Hou Ji Pantas kau demikian gigi menghadapiku ditapaisan dulu karena kau terikat janjimu itu Benar, dan aku tak berdaya, Ayah Oke Chiang Kun telah menjeratku dengan pertaruhan itu Dan aku harus menepati janjiku Apapun yang terjadi Pendekar Gurun Neraka tergetar Sekarang dia meihat bahwa puteranya ini lebih banyak mirip dirinya daripada Tok Sim Sian Li Gagah dan jantan sebagaimana pendekar sejati Tak kenal kecurangan Berwatak ksatria dan jujur serta memegang teguh janji sendiri Dan pendekar Gurun Neraka yang kagum akan kegagahan puteranya ini tiba-tiba terharu dan memeluk dengan metu berlinang Hou Ji kau memang benar Janji yang telah diucapkan seorang ksatria memang harus dipenuhi Apapun yang terjadi Tapi bagaimana kalau lawan mencurangimu, Hou Ji Apa tindakanmu? Kun Hou mengepal tinju Aku tak melihat Oke Chiang Kun mencurangiku, Ayah Tapi kalau Panglima itu berbuat curang tentu aku akan menghadapinya dengan gagah Bagus itu memang watak yang harus menjadi prinsip seorang pendekar, Hou Ji Tetap bersikap pada watak sendiri biarpun lawan curang Tapi kegagahan tanpa kecerdikan akan merupakan kebodohan, Hou Ji Karena itu kejujuranmu ini Harus diimbangi kecerdikan untuk menghadapi orang macam Oke Chiang Kun itu Kun Hou tertegun Apa maksudmu? Pandekar Gurun Neraka menarik napas Hou Ji, telah kau lihat betapa kegagahan dan kejujuranmu yang tidak ditunjang kecerdikan ini telah diperalat Oke Chiang Kun Untuk menyusahkan dirimu belaka Kau jadi dibodohi oleh Panglima yang cerdik itu Tidakkah kau ingin berhati-hati agar kekuranganmu ini tak dipergunakan lawan untuk menjebakmu lagi? Kun Hou kurang jelas Aku masih tak mengerti ke mana arah yang kau maksudkan ini, Ayah Apa yang kau inginkan dan percakapan ini? Baiklah, pendekar Gurun Neraka mulai menuju ke pokok persoalan Aku ingin membawamu ke inti cerita Hou Ji Bahwa aku ingin kau membantuku untuk suatu hal Bahwa aku ingin Tanda petik Aku meninggalkan Oke Chiang Kun Kun Hou memotong Mulai mengerutkan kening dan terbelalak memandang ayahnya itu Tapi pendekar Gurun Neraka yang tersenyum lebar menggelengkan kepalanya Tidak, bukan begitu Hou Ji Sebaiknya kau dengar dulu baik-baik apa yang ingin ku katakan ini Lalu bersungguh-sungguh memandang putranya itu pendekar ini bertanya Hou Ji, bagaimana jika kau membantu selir kaisar bernama Sisi itu? Kun Hou tertegun Aku memang membantunya, Ayah Kenapa kau tanyakan ini? Tidak, kau belum mengerti apa yang ku maksudkan Hou Ji Kau kira kedudukan yang kau peroleh sekarang ini adalah kebetulan belaka, bukan? Kau tentu tak tahu bahwa ini semua adalah berkat usaha selir itu Ku Hou terkejut Maksud Ayah Benar, Sisi sengaja menarik dirimu dari samping Panglima Si Ok itu Hou Ji Bahwa dia merencanakan kau mau membantunya luar dalam Kau harus tahu ini Dan menyuruh putranya berjanji untuk tidak membongkar rahasia pendekar Gurun Neraka Lalu menceritakan kejadian seminggu yang lalu itu Ketika dia menyerbu istana Ketika dia menangkap kaisar dan mengejutkan seorang dengan sepak terjangnya itu Bahwa kaisar tak sempat memasuki kamar rahasianya karena Sisi telah membuatnya sedemikian rupa Hingga kaisar dan para pengawalnya terjebak Mati kutu menghadapi kedatangannya yang tiba-tiba Dan Kun Hou yang mendengar semuanya itu dengan metu Terbuka lebar-lebar tiba-tiba mendesis dan teringat kematian Wu Taijin yang berkali-kali memperingatkan Seri Baginda Menuduh selir itu sebagai metu-metu musuh bekerja dari dalam Bahwa Sisi adalah selir berbahaya yang dipasang Yue untuk menghancurkan Wu Dan Kun Hou yang terbelalak memandang ayahnya tiba-tiba tertegung dengan sikap bengong Jadi selir itu benar metu-metu yang dikirim Yue untuk menghancurkan kaisar Ayah Ya, ayahnya mengangguk Tapi orang tak akan dapat menangkapnya basah Hou Ji Selir itu amat jardik dan memiliki otak yang mengagumkan sekali Lawanita jenius yang jarang tandingannya Kun Hou mendelong Sekarang dia percaya akan berita ini Percaya setelah ayahnya sendiri bercerita Dan pendekar gurun neraka yang mengerutkan alis memandangnya tampak keragu-ragu bertanya Kau dapat menyimpan rahasia Hua Ji Kau tentu tak akan mencelakakan se-i-i-r itu, bukan? Ah, Kun Hou menggeleng Aku tentu tak dapat mencelakakannya, ayah Biarpun ku tahu ini darimu tapi selir itu tak mempunyai bukti-bukti untuk ditangkap basah Benar Seperti katamu tadi Orang tak akan mampu menangkapnya dengan bukti-bukti di tangan Kun Hou kagum Melibat bahwa apa yang dikata ayahnya itu benar Seperti apa yang terjadi sekarang ini Meskipun dia tahu, meskipun dia mendengar Tapi apa yang dapat dilakukannya terhadap selir? Dia hanya mendengar bicara orang Meskipun orang itu adalah ayahnya sendiri Dan Kaisar yang dilapori hanya berdasar pada bicara orang begini tentu akan menganggapnya kabar burung belaka Tak akan menanggapi karena tak ada bukti kuat yang dapat dijadikan pegangan untuk menangkap sekir itu Dan heran bagaimana Sisi dapat menghubungi Yueh yang selalu memonitor kejadian-kejadian di istana Akhirnya Kun Hou memandang ayahnya itu masih dibungkus keheranan besar Ayah, bagaimana Kari Yueh menghubungi selir ini? Siapa yang menjadi wakil untuk memperantarai komunikasi? Pendekar Gurun Neraka tersenyum Aku sendiri, Hou Ji Aku sering mengunjungi istana dan diam-diam menghubungi selir itu Ah, kau kah? Pantas kalau begitu Kun Hou terkejut Kembali tergetar oleh keterangan ayahnya ini Tak menyangka bahwa kurir yang dikirim Yueh untuk berhubungan dengan selir itu adalah pendekar Gurun Neraka Orang yang memiliki kesaktian tinggi dan tak mungkin diketahui para pengawal biarpun oleh Muba dan teman-temannya itu Dan Kun Hou yang menjublak oleh jawaban ini kembali bengong dengan Matt Mendelong Pendekar Gurun Neraka tertawa Kan terkejut, Hou Ji Kau tak tahu Kun Hou menarik nafas, kaget dan kagum Ya, aku tak menyangka, ayah Tapi kalau kau yang menjadi kurir tentu saja para pengawai tak ada yang berdaya melawanmu Tapi kenapa tidak sekalian membunuh Kaisar saja? Bukankah ini pekerjaan mudah bagimu, ayah? Hektometer, pendekar Gurun Neraka tersenyum pahit Membunuh Kaisar memang pekerjaan mudah bagiku, Hou Ji Tapi menyelesaikan permusuhan ini tak cukup hanya dengan membunuh Kaisar saja Masih banyak terdapat pangeran-pangeran lain yang menjadi keturunannya, di mana mereka siap menggantikan kedudukan bila Kaisar tewas Kau menghendaki aku membunuh pula pangeran-pangeran ini? Kun Hou terkejut Begitukah, ayah? Ya kau kira bagaimana? Dan aku tak mau menjadi pembunuh sadis, Hou Ji Urusan kerajaan harus diselesaikan secara kerajaan juga artinya taktis dan teknis harus dilakukan untuk menjadi gerakan massal Adu kekuatan dan otak harus dikerjakan di sini untuk memperoleh kemenangan secara mutlak Kun Hou tak menjawab, masih bengong oleh cerita ayahnya itu Dan pendekar gurun neraka yang bangkit berdiri tiba-tiba mengusap rambutnya Hou Ji Kau mau membantu selir ini, bukan? Kun Hou tergetar Usapan lembut di rambut kepalanya itu terasa menembus nadisanubarinya yang paling dalam Merasa betapa ayahnya amat sayang kepadanya, memandang penuh kasih dan macu bersinar hangat Tapi Kun Hou yang ingat kedudukannya di samping okeci yang kun tiba-tiba mundur selangkah dengan kerut di tengah kening Kau menghendaki aku berhianat pada negara, ayah hai, kau bukanlah warga kerajaan Wu, Hou Ji Kau adalah orang bebas yang sebenarnya tak terikat dengan kerajaan itu Kenapa mengatakan berhianat untuk melakukan ini? Kun Hou terbelalak Tapi aku hidup di kerajaan itu, ayah Aku makan minum di sana Tanda petik Sana mana? Kau maksudkan istana dan pembantu-pembantunya itu? Ah, kau kembali salah berpikir, Hou Ji Kau berada di sana sebenarnya bukan atas kemauanmu pribadi tetapi atas kehendak okeci yang kun Panglima itulah yang menjebakmu Dia menipumu dan memperalat kejujuranmu untuk membantunya Tapi aku telah menjadi kepala pasukan cadangan ayah Masa ini pun harus ku campakan pula Bagaimana kata orang bela? Tanda petik Nanti dulu, nanti dulu pendekar Gurun Neraka memotong Kau lagi-lagi salah mengucapkan isi hatimu, Hou Ji Kau menjadi kepala pasukan cadangan itu pun atas hasil jerih payah selir Kaisar Bukan kehendakmu pribadi pula Siapa bilang kau mencampakan semuanya? Aku hanya minta kau membantu selir itu sebagai orang kepercayaannya Hou Ji, jadi kau harus tunduk keluar dalam pada selir itu sebagai junjunganmu yang sejati Bukan kepada Kaisar Kun Hou mundur gemetar mukanya Tapi ini pengkhianatan, ayah Ini perbuatan busuk yang hina dan kotor Hektometer, siapa hina dan kotor? Kau tahu apa tentang hina dan kotor, Hou Ji? Tak kau lihatkah sepak terjang Kaisar dan para pembantunya yang menyusahkan rakyat kecil itu? Tak kau lihatkah betapa Wu merupakan penindas yang kejam dan jahat sekali terhadap si lemah? Kau tidak berhianat, Hou Ji Justru kau melakukan perbuatan mulia yang gagah dan patriot Tapi itu berarti memalingkan kepala ke Yueh, ayah Dan ini berarti pengkhianatan bagiku Tidak Yueh berjuang untuk membebaskan rakyat kecil yang sengsara, Hou Ji Justru bantuanmu ini adalah perbuatan pahlawan dengan menghancurkan si lalim Kaisar amat sewenang-wenang terhadap rakyatnya Dia dan para pembantunya adalah iblis-iblis yang harus dilenyapkan di muka bumi Tapi, tapi, tak ada tapi, Hou Ji Rakyat cukup sengsara oleh pemerintahan Kaisar ini Kau lihatlah besok Kau turunlah ke tempat, tempat ramai untuk melihat penindasan yang terjadi Betapa orang-orang Kaisar mirip setan, setan kelaparan yang menghisap darah rakyat Betapa rakyat lemah diinjak-injak tak dapat bernapas lagi Kau lihatlah itu Kau selidikilah itu Kalau aku bohong boleh kau maki ayahmu sebagai pendusta Kun Hou menggigil Dia memang melihat hal-hal yang dikatakan ayahnya itu Mendengar orang-orang Kaisar menindas dan memaksa rakyat kecil Maklum, pembantu-pembantu Kaisar adalah orang-orang jahat macamu badan teman-temannya itu Tapi karena dia adalah orang istana dan Kaisar telah memberikan kedudukan tinggi Tiba-tiba Kun Hou menggeleng dan melompat mundur dengan muka pucat Ayah aku tak dapat memenuhi keinginan hatimu ini Aku adalah orang Wu, betapapun Wu melakukan kejahatan di luar Aku tak peduli itu Aku tak dapat mengkhianati orang yang telah memberikan kedudukan padaku Ayah tak mungkin bagiku mengkhianati Kaisar Sementara aku masih menjadi pembantunya HML pendekar Gurun Neraka mengerutkan alis, terkejut juga Kau lagi-lagi salah berpikir Hou Ji Kau bukan menjadi pembantu Kaisar Melainkan pembantu selir cerdik itu Kau menerima kedudukan tinggi semata atas hasil jerih payah selir ini Bukan Kaisar Kenapa bicara yang tidak-tidak? Kau salah paham, Hou Ji Kau sekarang bukan orangnya Kaisar Melainkan orangnya selir itu Ingat Tapi, tapi selir itu juga orangnya Kaisar, ayah Berarti sama saja aku orangnya Kaisar Atau orangnya selir itu Kun Hou membantah Pada dasarnya ragu menerima ajakan Ayahnya itu Dan pendekar Gurun Neraka yang gemas pada puteranya ini Ia lu membentak setengah jengkel Hou Ji, kau masih bodoh juga Tidakkah kau lihat perbuatan Kaisar dan orang-orangnya yang kejam terhadap rakyat? Tidakkah kau lihat kekejaman orang-orang Wu yang menginjak-injak rakyat kecil itu? Sebaiknya kau berpikir saja yang jernih Bantu kami untuk melenyapkan manusia-manusia berwata iblis itu Jangan mempersoalkan Kaisar atau bukan Kaisar Namun Kun Hou masih menggeleng Tidak aku masih Terikat oleh janjiku, ayah Kalau waktu setahun itu telah lewat nyayarlah aku bergabung denganmu melepaskan diri dari orang-orang jahat ini Aku juga ingin membalas dendam kematian guru dan ibuku Pendekar Gurun Neraka jengkel Dia susah menundukkan kekerasan hati anaknya itu Maklum Kun Hou adalah orang yang setia kepada janji Tak mau mengkhianati Wu karena pemuda itu terikat kedudukannya sebagai orangnya Oke Ciyang Kun, yang membantu kerajaan dan harus membela istana beserta isinya Maka kecewa mengerutkan alis nefa pendekar ini berkelebat turun Baiklah, tapi ingat janjimu kepada ku, Hou Ji Kau tak boleh membocorkan rahasia selir itu kepada siapapun juga Kalau satu hari kau sadar bahwa yang kau belah adalah Kaisar yang jahat Biarlah kau hubungi selir itu pengganti diriku Kun Hou termangu Dia melibat ayahnya turun dengan kecewa Maklum ayahnya itu marah kepadanya Tapi Kun Hou yang menggigil di puncak lalu meluncur pula mengikuti ayahnya Lalu, teiba di persimpangan di bawah bukit Kun Hou berseru nyaring Ayah, maafkan aku dan Kun Hou yang Membelok menuju kota raja Akhirnya mengerahkan ginkang berkelebat Meninggalkan ayahnya itu tak menengok lagi Dan menghapus air matu yang menitik di pipinya Harus serta kecewa pula kenapa dia harus berpisah dengan ayahnya itu Kembali Mi letakkan diri masing-masing pada jalur yang berbeda Bahkan beriawanan Dan ketika Kun Hou tiba kembali di kamarnya dan menutup jendela Maka semalam suntuk pemuda ini menangis tanpa suara dengan duduk di atas pembaringannya Terima kasih telah menonton!